Intro Yes, balik lagi di channel Ipumper ya Thank you yang sudah mampir di video ini Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di showroom Mobil bekas seperti biasa ya Tepatnya di Mandiri Jaya Motor Disini terima tukar tambah ya Dan ada DP rendah mulai dari 10 jutaan saja Oke ya Nah untuk alamat showroom ini tepatnya di Jipondo Tangerang Kita akan review satu-satu mobil yang ada di showroom ini ya Sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya Yang belum subscribe, subscribe dulu Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak Kita lanjut untuk review mobil yang ada di showroom ini Ya kan Ini kebanyakan mobil hands-back ya Yang pertama adalah unit dari Datsun yaitu Datsun Go Plus Tahun 2015 Ini Datsun ini warna abu-abu tahun 2015 Harganya di 69 juta Untuk mobil ini ya Untuk overall kondisi bagian depan masih standaran banget sob Masih standar untuk keadaan mobil ini Plugnya B ya Kayak gini untuk kondisi bagian depan bagian lampu atau headlampnya juga masih bening-bening banget sob Ini untuk bagian belakang juga sama seperti layaknya ya Masih standaran ada spoiler Hi-mon stop Ini logo dari Datsun dan Go Plus panjang Ini masih standaran banget Kondisi bumper juga masih mulus banget sob Nah kan kita injik interiornya ya Kita injik sedikit interiornya Nah handle pintunya model cungkil sewarna bodi kayak gini ya Nah ini dia untuk bagian interiornya Dominasi ini warna krem ya Krem dengan kombinasi warna mocha untuk bagian dashboardnya Dan untuk jog-jognya warna krem kayak gini ya Oke ya ini adalah transmisi manual Ini adalah head unitnya Masih oke sob untuk kondisi interior dari si mobil ini ya Oke saya rasa cukup untuk bagian interior Kita tutup kembali seperti biasa Nah sekali lagi untuk unit Datsun Go Plus 2015 ini di 69 juta nego saja sob Nego serius ya Langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nomor yang ada di layar kaca video ya Bagi yang dekat domisili dengan forum langsung datang ke tempat aja ya Nego serius di tempat kayak gitu Oke untuk unit berikutnya Ini adalah Brio E warna hitam Spesial sob Ini Matic ya Ini tahun 2015 harganya di 110 nego saja Untuk sebuah Brio Kondisi exterior kurang lebih seperti ini ya Nah ini bagian depannya Kondisi masih bagus sob Ini plat B ya Tanggrang Headlamp masih oke Ini bagian bumpernya Sudah ada foglamp ya Kita intip bagian kanan si mobil Masih standaran sob Masih standar talang air dengan logo Brio juga masih tertempel disini Dan ini bagian belakang daripada si mobil ya Spoiler High mount stop Rear wiper Emblem Ivy Tech Sama Brio nya juga masih tertempel rapi sob Kondisi ban sangat Banget Bagus Masih Bagus ya sob ya Jelas terlihat Siap dipakai kayak gitu lah Oke kita intip interiornya ya Ini handle pintu model tarik Sewarna Body Yes Assalamualaikum Nah kombinasi warna hitam ya Untuk interior Bagian door frame nya masih mulus banget sob Anjay Ini pengaturan dari Power window nya ya Kayak gini Ini bagian interior Kombinasi warna hitam Jok nya bahan fabric Ini adalah transmisi otomatisnya Dan ini adalah Head unit dari si mobil Ini bagian belakangnya kayak gini Coke banget ya Interior nya ya Cukup untuk interior Sekali lagi untuk unit Brio ini Ini Brio E Transmisi otomatis tahun 2015 Harga nya di 110 juta Nego sob Nego ya Oke kita lanjut ke unit berikutnya Ini masih hatchback Setikar ya Warna silver Dari Toyota Yaitu Ada Yaris J Yaris J tahun 2008 Pasti harganya sudah Sangat terjangkau ya Dan disini dipasang Harga 83,5 juta saja Di Nego Nah kayak gini ya Mobilnya silver Pelak nya masih OM ya sob Pelak nya depan belakang Keempat Empat nya masih OM Ini bagian depan dari si mobil Kurang lebih Ini hatchback yang sempat Menarik perhatian kaum muda ya Pada jamannya ya Dan terbukti sekarang juga Terlihat masih oke sih Untuk desain eksteriornya Kayak ini bagian samping si mobil ya Lampu sein di fender Lambang atau logo VBDI Ini handle pin 2 Sewarna body model Tarik dan bagian belakang si mobil Kayak gini Sudah ada rear defogger Wyvern Dan ini tipe atau emblem Dari tipe mobil ya J Jaris plat nya B Untuk antena nya masih model konvensional Maklumnya tahun 2008 ya Cuman Jujur untuk desain nya Belum mati kok Sampai Dengan sekarang ya Artinya belum termakan jaman lah Kayak gitu masih bisa dipakai Untuk kaum muda yang sekarang ya Karena memang mobil-mobil baru Harganya cukup lumayan Wow ya Jadi kita intip interior nya ya Nah Satu desain interior Yang saya sangat suka Dari hari sini Model down trim nya kayak gini ya Jadi kalau ditutup tuh Benar-benar kayak kokpit Ya kan Samping kiri ya Kalau ditutup kayak gitu Kurang lebih Keren kan Dia nyambung Kalau warnanya tuh Dari pilar B Ke pilar A Sampai ke bagian door trim Desain Lepukannya Saya suka bagian itu ya Bener loh Nih kayak gini Kalau mau jelaskan Ini bagian pintu pengemudi ya Kece Ya Ada Central door Central door lock Dan diatasnya adalah Central power window lock Untuk bagian Dashboard Dari si mobil ya Kombinasi warna hitam Dan untuk head unit nya Ada sentuhan warna silver Kayak gini ya Masih standaran Untuk head unit nya Dan ini adalah Transmisi manual Kombinasi warna hitam ya Kayak gini Ini kurang lebih Bagian belakang Dari si mobil Masih mulus Cukup ya Untuk bagian interior Dari Yaris Yaris J2008 ini ya Kita tutup Nah sekali lagi untuk Yaris J2008 ini Di 80 3,5 juta Mego ya Mego serius Masih cukup Bagus Kondisi nya Oke lanjut ya Di belakangnya itu ada Hatchback juga Cuman beda pabrikan Dari Dai Halsu ya Warnanya unik Lucu Untuk warnanya ya Nah gini Ini Sirion tahun 2008 ya Tahun produksi nya sama Sama Yaris J ini Tinggal pilih selera Model nya ya Ini model pelak nya Cakep banget Model palang Banyak kayak gini ya Kondisi banyak Masih 95% Bagus lah Ini kondisi bagian depan mobil ya Dai Halsu emblemnya Kayak gini Untuk bagian atapnya Dia warna hitam ya Sudah di Kasih sentuhan lagi Ini model tarik ya Untuk handle pintunya Warna krum Bagian belakang Pusuh mobil ya Tidak ngga nih Ini ada Spoiler Difolver Wear wiper Kayak gitu lah Ini emblem dari Sirion Kayak gini Oke kita lanjut Inti interiornya Dari Sirion ini ya Ini kayak gini Adolnya Sangat kelihatan Bagus sekali Susok Nah ini kombinasi Warna mocha ya Mocha dan hitam Ada Jahit-jahitan Sirion Kayak gini Cukup sentuhan Simple namun Membuat mobil elegan Ya Ini aksen karbon juga Sudah diganti Kurang lebih bagian interiornya ya Masih mulus banget Masih OM Head unitnya Joknya kombinasi warna hitam Sorry kalau kurang jelas Ini kayak gini jelas ya Macul Kurang lebih Bagian belakangnya Kayak gitu Masih rapat Ini DP nya Di 10 jutaan ya Bisa tanya-tanya langsung Untuk unit Satu ini Itu nomor yang tertera ya Menarik sekali Untuk DP nya Kurang lebih overall Dari kondisi si mobil ya Nampak luar kayak gini Cute ya Jadi hatchback ya Ini hatchback Sirion Ini Yaris nya Ini dari Honda nya Ada Brio Dan ini adalah Dari Datsun ya Fastel Om Ini saat Seperti itu Kurang lebih Di Garasi pertama ini Ada mobil Tadi ya Kita loncat ke garasi berikutnya Masih di Mandiri Jaya Motor ya Nah sebelah sana Kalau tertarik teman-teman Dengan Mobil Niaga Di sini juga ada nih Yaitu Suzuki Futura Pickup Warna putih Keren ya Masih standaran kayak gini Ini tahun 2014 ya Ini tahun 2014 Harganya di 70 H3,5 juta Nego Oke ya Thank you Kurang lebih Untuk Suzuki Futura Kita lihat belakangnya Kayak gini ya Futura Pickup Warna putih 2014 ya 73,5 juta Nego Gini ya Bagian interiornya kurang lebih Kayak gini Masih rapi Oke kalau berminat langsung Kontak nomor desk Di deskripsi ya Ini sampingnya adalah Katana Katana senior nih Legendaris ya Ini tahun 1994 Kebetulan unit yang ini Lengkap dengan band konde Di belakang ya Ini belum rilis ya Kebetulan untuk harga Katana ini belum rilis Nanti untuk info selanjutnya Bisa hubungi yang nomor deskripsi ya Kayak gini Bagian samping kanan Dan belakang Dari si katana ini ya Kita lihat bagian depannya ya Kurang lebih bagian depan si mobil ya Kayak gini Sekali lagi untuk harganya nih Belum rilis ya sob ya Bisa ditanyakan langsung Ke nomor yang tertera ya Dan disampingnya adalah Avanza S Ini MPV legendaris juga nih Dari Toyota ya Avanza S Tahun 2010 Kebetulan yang ini Harganya sangat menarik Di 85 juta negos aja sob Sepertinya masih standaran Full standar ya Warna silver Warna Favorit ya Kayak gini Dia lengkap Sudah ada foglame ya Untuk di generasi ini Ini kurang lebih Bagian belakang dari Si avasa S 2010 ini ya Harganya di 85 juta Nego Saja sob Oke ya Oke ya Cukup sekian Untuk kesempatan video kali ini Kita update stok Di showroom Mandiri Jaya Motor Buru-buru langsung Hubungi nomor yang ada Di deskripsi ya Jika ada yang berminat Kalau yang deket domisi Di showroom Bisa langsung datang saja Biar puas Sob Langsung lihat unitnya ya Oke Jangan lupa subscribe Dan thank you Yang sudah subscribe ya Jika teman-teman Mempunyai kritik Saran atau pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan malu-malu Oke akhir kata Saya ucapkan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya